Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Jumpa lagi dengan saya Masih bersama R2 Channel Di video kali ini Saya mau bahas lagi tentang Bagaimana cara membuat Balun antena TV Dengan model yang Bisa dikatakan Sangat sederhana Tetapi Hasilnya tidak kalah dengan Balun yang sebelumnya Sudah saya buat Dan untuk membuat Balun ini Saya sudah buat balun seperti ini Dimana Untuk bahan yang kita butuhkan adalah Dua layah Kawat seperti ini Yang kita ukur Dengan panjang Kurang lebih sekitar Seperti 4 panjang gelombang Dari antena yang kita gunakan Oke Dan untuk Uji coba kali ini Disini saya menggunakan Antena Bikuan Oke Bentuknya seperti ini Seperti Kotak Dimana Masing masing-masing sisi Memiliki panjang sekitar 12,5 cm Oke Dan dimana 12,5 cm Ini adalah Seper 4 panjang gelombang Dimana Frekuensi Antena itu bekerja Jadi Untuk kawat Bahan dari balun ini Saya ukur Panjang kurang lebih sekitar 12,5 cm Dan Di bagian ujung Saya kasih lebih sekitar 2 cm Karena nanti Akan dibuat Bagian yang mengarah ke Drive-in Oke Dan balun ini bisa di aplikasikan Baik itu di B-quad antena Ataupun di Drive-in Drive-in lainnya Oke Dan kawat yang digunakan Seperti biasa Saya menggunakan Kabel bekas A LEN Untuk kabel LEN Karena biasanya Kabel ini memiliki Kualitas tembaga Yang cukup baik Oke Setelah kita mendapatkan Ukuran Dimana Untuk panjangnya adalah 1 per 4 panjang global Disini saya akan Lilit Menggunakan Mata obeng Mata obeng ini Kurang lebih sekitar 4 mili Oke Dan Kita lilit Disini saya lilit Berlawanan dengan Arah jarum jam Yang kita lilitkan Kurang lebih sekitar 6 lilitan Oke Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima 6 lilit Jadi ini Tidak nyampe Sekitar 12,5 Ya mungkin sedikit kurang Agar Lilitan yang kita buat Tidak mudah bergerak Disini Saya akan Kasih Inner Dari Kabel Koex Oke Dan ini adalah Solasi Inner Bagian Dalam Dari Koexial Atau Kabel Koexial Dan nantinya Akan Saya masukkan Kesini Agar Lilitan ini Tidak Mudah Berubah Sedangkan untuk Buat nyambungan Kabelnya Untuk yang warna putih Kita sambung Ke Putih Atau Kita bisa juga Yang Warna merah Kita sambung Ke Warna merah Sedangkan yang putih Nanti mengarah Ke Driven Atau Kita bisa juga Warna putih Kita sambung Ke Warna putih Sedangkan warna Merah Kita sambung Ke Driven Itu sama Saja Oke Disini saya akan Sambung warna putih Saja Yang akan Nantinya Disambung Ke Ground Bagian Antenanya Terima Oke sekarang kita coba balun yang sangat sederhana ini ya saya cabut dulu untuk antenanya dan untuk bagian tengah ini kita sambung ke kabel ground dari antena atau kabel serabut bagian luar sedangkan untuk kabel warna merah kita sambung ke kabel inner antena dan disatukan dengan driven yang satunya sedangkan kabel yang warna merah satu lagi kita sambung ke ujung driven satunya lagi Oke cara penyambungannya seperti ini jadi untuk bagian serabut atau ground ini tidak nyambung ke driven Oke kita coba apakah hasilnya sama dengan balun yang pertama saya buat ini Oke dan ini hasilnya hasilnya sama-sama baik baik itu balun yang pertama saya buat dan balun yang barusan saya buat Oke jadi untuk jenis balun seperti ini banyak sekali digunakan di antena-antenna portable hanya saja untuk antena-antenna portable seperti itu balun jenis ini dibuat atau dicetak dalam berbentuk PCB hanya saja disini saya aplikasikan menggunakan kawat sehingga bentuknya seperti ini Oke jadi teman-teman bisa coba aplikasikan balun jenis ini yang pertama proses pembuatan sangat mudah hanya tinggal di lilit saja dan bahan yang kita perlukan juga sangat sederhana hanya terdiri dari dua helai kawat dengan panjang seperempat panjang gelombang atau lebih sederhananya bisa kita ukur panjang dari driven yang kita miliki oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton